Intro Salam, selamat pagi, selamat jumpa kembali dalam program Renungan Pagi Jika The Way, pagi hari ini kita akan membahas firman Tuhan dalam surat Filipi, surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 Saya ulang lagi untuk Bapak Ibu, surat Filipi 4 ayat ke-6 Demikian firman Tuhan Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Saya ulang lagi Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Pada ayat-ayat sebelumnya, Paulus menekankan ayat 4 berkata begini Bapak Ibu Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan Sekali lagi kekuatan bersuka citalah Ada nasihat Paulus yang diberikan kepada jemaat Filipi, surat Nasihat ini ditekankan Paulus dua kali bagi jemaat di Filipi Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan Sekali lagi kekuatan bersuka citalah, surat Pada ayat 6 berkata Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Orang khawatir tentunya tidak bisa bersuka cita, surat Orang khawatir tentunya tidak bisa punya pengharapan dalam Tuhan Kenapa? Karena untuk menampilkan hari ini pun dia masih terlalu mengambil Karena kekuatiran itu, surat Kita berkata sebab kekuatiranmu tidak akan pernah mungkin menambahkan satu hasilan kamu, surat Paulus katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Apapun juga bukan satu hal, surat Apapun juga itu banyak hal yang kamu hadapi hari ini, surat Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa Jadi kekuatiranmu, ketika kau bisa mengontrol dirimu untuk tidak khawatir Bapak Ibu Tentunya kau bisa tenang Orang bisa tenang, tentunya bisa berdoa Berdoa, ketika kau bisa mengontrol dirimu dengan baik Mengontrol, mengelola dirimu Dengan sangat-sangat bisa suka cita Bapak Ibu Tentunya kau bisa berdoa, surat Ma'an Paulus katakan Menyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa Dan permohonan dengan ucapan syukur, surat Lucu ya, dia punya rasa khawatir Disuruh Paulus berdoa Dan mengucap syukur, surat Mengucap syukur untuk apa? Mengucap syukur untuk hal yang kau hadapi hari ini Mengucap syukur untuk hal-hal yang berat yang sedang kau hadapi saat ini, sudara Oh, tapi saya nggak bisa Ingat baik, kau bisa mengucap syukur bukan hal Karena kau sudah diberkat Tuhan Kau bisa mengucap syukur bukan karena kau hari ini kau sehat Kau bisa mengucap syukur bukan karena hal hari ini Karena kau disertai Tuhan Dengan Tuhan menolong kau, sudara Sekalipun Tuhan belum menolong dirimu Sekalipun kau masih sakit Sekalipun kau belum menerima berkat Tuhan Belum kau melihat segala sesuatu yang Tuhan memberikan dalam kehidupan kau Kau bisa mengucap syukur di dalam segala hal, sudara Alkitab kata, mengucap syukurlah di dalam segala hal Sebab itulah yang dikenalkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu, sudara Pengucapan syukur inilah yang Paulus inginkan Kata, kalau kau bisa mengucap syukur sama Tuhan Saya percaya rasa khawatirmu dapat diubahkan Tuhan dengan rasa sukacita Rasa khawatirmu dapat diubahkan Tuhan dengan rasa ucapan syukur Sebab kita tahu bahwa kau ada di dalam Tuhan, sudara Saya mau tarik ke belakang ayat keempat, sudara Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan Dimulai dengan bersukacita Rasa sukacitamu mengalahkan rasa kekhawatiranmu Kau bisa mengalahkan rasa kekhawatiranmu Berarti kau bisa berdoa, sudara Dan kau bisa berdoa dengan ucapan syukur sama Tuhan Saya percaya kau sedang menarik sorga ke dalam dirimu hari ini Dan damainya Tuhan Dan shalomnya Tuhan Ada perkenaan Tuhan Bahkan ada ketenangan batinmu dan pikirmu hari ini Kau bisa menghadapi hari ini bersama dengan Tuhan Saya ulangi lagi ayat ke-6 ini Bapak Ibu Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Berarti apapun yang kau makan Apapun yang kau hadapi Apapun yang kau jalani Apapun yang kau sedang doakan Apapun penyakitmu hari ini Kita tegaskan jangan khawatir Jangan khawatir Tapi ubah rasa khawatirmu dengan berdoa sama Tuhan Dengan pengucapan syukur sama Tuhan Saya percaya Puji saat Tuhan masih ada untuk saudara dan saya Saya rindu hari ini Bapak Ibu Pagi hari ini Saudara berjalan, beraktivitas, bekerja Melayani Tuhan Dengan ucapan syukur Shalom Saya Pastor Oba Jemimo Tetap semangat Tetap sukacita Tetap pengharapan dalam Tuhan Shalom Selamat menikmati